Intro Jersi baru Timnas Indonesia resmi dirilis dimana ini terinspirasi dari kejayaan saat lipas Jepang di tahun 1981 EPR resmi Timnasional Indonesia ERSPO merilis jersey tanding Timnas Indonesia Jersey ini terinspirasi kejayaan Timnas Indonesia saat melipas Jepang dengan skor 2-0 Acara peluncuran jersey ini berlangsung di kawasan Sudirman Jakarta pada hari Senin 18 Maret 2024 sore waktu Indonesia bagian Barat Peluncuran dihadiri langsung oleh tokoh-tokoh penting PSSI mulai dari Erik Thohir, Jainuddin Amali, Indra Syafri, Yunus Nusi hingga Arya Sinulinga Turut hadir juga pelatih Timnas Indonesia Sintai Yong yang ditenemani oleh Nova Arianto Hadir juga para penggawa Timnas Indonesia seperti Asna Wimangku Alam, Mark Klok, Ivar Jenner, Dimas Rajat, Rafael Strik hingga Nadio Argawinata Pak model mereka memawarkan jersi kandang dan tandang teranyar Timnas Indonesia di atas panggung Desain jersi kandang Timnas Indonesia kali ini berwarna merah pekat dengan dibalut sedikit putih Sementara untuk jersi tandang berwarna putih dan dibalut sedikit warna merah Pada jersi teranyar ini terdapat lambang Garuda di sebelah kiri dan tulisan Erspu di sebelah kanan Jersi anyar Timnas Indonesia ini memang terbilang sangat simpel Namun hal ini bukan tanpa alasan Founder Erigo Muhammad Sadat menyampaikan Kalau desain jersi ini terinspirasi seperti jersi saat Timnas Indonesia mengalahkan Jepang dengan skor 2-0 di tahun 1981 Timnas Indonesia memanggil dari dulu memang sudah cinta Timnas diberikan kesempatan yang diambil kata Sadat dalam sambutannya Ini terinspirasi ketika Timnas Indonesia menang menghadapi Jepang di tahun 1981 Sementara itu desainer jersi Timnas Indonesia Stephen mengatakan bahwa tidak banyak perubahan yang dilakukan Tidak banyak yang kita modifikasi Kita akan mempertahankan shield Shieldnya masih sejalan dengan simbol bangsa Indonesia Untuk memberikan kekuatan dan perlindungan Ucap Stephen Lalu di atas sheet badge kami kasih nama kolektif bond Yang artinya persatuan dan perjuangan tiada henti Lalu ada simbol burung Garuda Simbol kekuatan dan kemegahan bangsa Indonesia Dengan diluncurkan jersi Timnas Indonesia anyar ini Kemungkinan besar skor Garuda akan langsung memakainya saat menghadapi Vietnam Sebagaimana diketahui pasukan Sinteyong akan memulai kembali perjuangannya Dalam melanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pada laga pertama akan berlangsung di Stadion Utama Glora Bung Karno Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Sedangkan laga kedua dimainkan di kandang Vietnam di Stadion Maidin Pada hari Selasa 26 Maret mendatang Terima kasih telah menonton